Kita akan lanjutkan belajar bersama Bang Hak Ada satu pertanyaan lagi yang belum sempat hakim bacakan Kita langsung saja bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Bang Hak, saya punya masalah Beban di pundak saya begitu besar Saya harus membiayai anak saya yang sedang mondok Kalau saya berhenti Siapa yang membiayai anak saya Sedangkan kalau saya kerja Bos saya Tidak memberikan saya waktu Untuk sholat Berikan saya solusi dengan masalah Saya ini bang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Kita bisa berstrategi sebetulnya Kan tidak selamanya kita dalam posisi Duduk disitu, boleh gak ke belakang Kan boleh saja kan Ke toilet gitu boleh kan Kan gak mungkin kerja itu sepanjang Waktu dia duduk disitu gak mungkin Ada jam istirahat juga Jam istirahat kan kita bisa keluar Jadi sebetulnya Kita bisa mengatur itu Dan jangan Dijadikan sebagai alasan Itu kita meninggalkan sholat Jangan Banyak, kan jam istirahat pasti bisa Kita bisa keluar, kita bisa ke kantin Kita bisa makan kemanapun Atau bisa dimanapun yang kita bisa lakukan ibadah sholat Kemudian kalau pulangnya jam 4 bang Kita gak bisa sempat Jadi jalan bisa sholat Mampir ke masjid Masih bisa sholat Jadi sebetulnya ini hanya cara bagaimana kita menanggulangi Masalah yang sebetulnya Kita terlalu monoton kepada bosnya Bukan kepada solusi nih Monoton kepada masalahnya Sehingga kita tidak melihat Padahal sebetulnya itu sederhana Sebetulnya mudah Tetapi kadung karena kita gak suka Kita benci sama bosnya Pengennya sih keluar bang Jadi sebetulnya beli itu ungkapannya begini Bang saya pengen keluar dari pekerjaan saya Yang di dalam pekerjaan saya Saya dibolehkan untuk bisa sholat Bisa dengan kemudahan Sehingga saya bisa tetap membiayai anak saya Sebetulnya inginnya begitu idealnya Padahal dalam keberadaan beliau saja Dalam keadaan seperti itu Beliau bisa bersiasat Jadi jam 12 nya pulang kerjanya Masih bisa dilakukan itu Jadi tidak mungkin kecuali Memang dia bekerjanya berhadapan-hadapan gitu ya Dan gak bisa lepas dari pantauan Tapi gak ada pekerjaan yang seperti itu Kan gak ada pekerjaan seperti itu Jadi kita bisa melakukan siasat Dan katakan begini Ya Rob Tugasku untuk membiayai anak ini Adalah semata-mata Supaya menjadi bagian dari Amal jariahku Karena aku ingin anakku soleh dan soleha Yang kelak tidak ada lagi yang aku bisa banggakan Bukan pangkat yang tinggi dari anakku Bukan banyaknya harta dari anakku Tetapi ketika anakku mendoakan Ketika aku tiada Itu yang akan menjadi amal jariah untukku Ketika dia punya ilmu yang menjadi kebaikan Dan itu karena aku yang biayai Maka itu menjadi amal jariah bagiku Jadi semua yang diperjuangkan sama sahabat kita ini Memastikan bahwa dalam rangka Menciptakan kebaikan nanti di akhirat Jadi sekarang yang ruwet Sekarang yang pusing gak apa-apa Pusingnya ditarik hari ini Jangan sampai kita pengennya sekarang lega Tapi nanti pusingnya di akhirat Jadi demi Allah lebih baik kita ruwet Sulit, susah di dunia Dibanding nanti kita pengen cari gampang disini Tapi kebalikannya sulit ruwetnya di akhirat Jadi insya Allah bersabarlah Ambil cara-cara yang terbaik Lalu katakan kepada diri Wahai diriku Sesungguhnya apa yang kita kerjakan ini Apa yang kau kerjakan ini Dalam rangka beribadah kepada Allah Maka bersabarlah Ada dalam saatnya kita ditindas Tetapi dalam penindasan itu Kita masih punya kesempatan-kesempatan bersiasat Dan dalam siasatnya itu Kita tidak melupakan syariah Yang utama syariah Insya Allah Terima kasih